Selamat sore, namun budaya semuanya, para pemirsa. Hari ini satu kebahagiaan sekali kita bisa bertemu kembali di Namaste Music Studio. Dan di mana hari ini kita akan membahas sebuah rencana jangka panjang. Kita akan memberikan sebuah kontribusi pelayanan kepada musik di Indonesia. Kita akan memberikan sebuah kejutan atau surprise untuk para saudara-saudari sedama semuanya yang akan mengikuti kontes ini. Dan di sini saya bersama Koyan Hin dan Morin. Kita akan membahas atau mendiskusikan sedikit saja nantinya gambaran kedepannya bahwa bagaimana sih pengalaman pertama kali bisa membuat sebuah musik khususnya dengan syair yang bertemakan tiga bahasa. Saya bertanya dulu kepada Koyan Hin, kita ngobrol santai saja ya Koyan. Jadi bagaimana sih pengalamannya apalagi kan pasti setiap malam kita bisa berjuang, bisa cari kunci, gimana gitu kok pertama kali ketika saya kasih pengerjaan ini. Terima kasih Bante untuk waktunya. Pertama kali saya mau bilang sama Bante, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mengeksplorasi puisi-puisi Bante. Waktu pertama kali saya baca syair dari yang Bante kirim, saya melihat memang ada upaya, pesan-pesan yang Bante tulis lewat syair. Karena syairnya tiga bahasa gitu, saya jadi berpatokan pada yang bahasa Indonesia-nya. Saya pikir kan pasti akan ada satu nafas benang merah ya, wah ini tentang harapan terhadap Indonesia gitu. Jadi kalau saya berbicara harapan terhadap Indonesia, rasanya gimana ya, jadi unsur nasionalismenya gitu kan. Terus ingin mengatakan bahwa Indonesia saat ini lagi terpuruk dan tanda petik ya dalam kondisi pandemi seperti ini, bisa bangkit, bisa kembali optimis. Nah terus yang terpenting ada satu bait di bahasa Indonesia itu yang akhirnya menguatkan bayangan saya tentang puisi ini, yaitu tentang yang doa. Yang doa semoga semua orang gitu kan terselamatkan. Nah disitu saya, wah ini lagu Bante maunya seperti ini nih, nah dari situ baru saya mencari melodi dan aransemen yang pas. Seperti itu. Nah cuman kan repotnya, kadang saya pernah bilang sama Bante, Bante saya nggak mau ngasih Bante takutnya keliru nih. Karena kan itu bahasanya banyak tuh, saya ngegehetinnya seperti apa ya. Karena kalau bahasa banyak itu lagu kan ngikutin susunan melodi, nada. Kadang-kadang Indonesia tuh bisa panjang, sementara bahasa Inggrisnya bisa lebih pendek. Nah itu juga kan butuh penyesuaian. Betul, namanya penekanan. Betul. Kadang-kadang itu ini kan dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Ada bahasa Korea. Korea, Jepang. Nah ini saya mau tanya dulu nih, kalau pengalaman Maureen pertama kali nge-nyanyiin lagu bahasa Jepang tuh gimana sih? Apakah awal-awal memang sudah suka sama nama bahasa Jepang itu, sehingga dalam proses penciptaannya itu bisa lebih srek ke feelingnya. Bisa cerita nggak sama teman-teman semua? Sebenarnya sih ya, saya lebih ke lagunya itu sendiri yang buat saya suka. Dan melodinya, suasana arrangement juga enak. Liriknya juga, sebenarnya saya nggak ngerti bahasa Jepang, tapi kalau dilihat dari yang bahasa Indonesia, sudah pasti berhubungan dengan Indonesia lah. Jadi kesan saya pertama, lagu ini tuh untuk memotivasi, untuk mengajak semua orang gitu. Karena memang temanya juga Indonesia Maju. Makanya ya, kita sih berharap ya kepada teman-teman semua, untuk nanti menyambut Hari Musik Dunia. Tentu saya mengajak teman-teman dan semuanya, rekan-rekan semua, kita akan bekerjasama dalam hal berkontribusi dan berkarya di dalam bidang seni dan nada. Yang akan nanti akan dikemas secara lebih menarik lagi, lebih greget lagi. Sehingga teman-teman juga akan terkejut tentunya apa yang akan nantinya kita akan melakukan ke depannya. Terus satu lagi, ada satu poin yang menarik ya. Lagu ini unik nih sebetulnya. Saya nggak tahu apa faktor kebetulan atau memang seperti itu ya. Bate kasih judul United of Diversity itu. Ternyata memang dari gambaran tentang pesan lagu, terus saya terjemahkan seakhirnya. Saya udah ngebayangin nih, andai kata semua orang bisa menyuarakan ini. Nah itu tanpa mengalir begitu saja ya, tanpa saya pikirin sebelumnya. Akhirnya melodi yang tercipta itu luas gitu. Jadi bisa dinyanyikan model kayak suara persaudaraan oleh banyak orang. Yang dipat perpat melodinya. Jadi bisa diutak-atik, dia fleksibel. Mau dinyanyiin solo, bisa gitu. Mau dinyanyiin duet, bisa gitu. Mau dinyanyiin bertujuh, bisa gitu. Karena memang temanya kita yunaki. Temanya betul-betul merangkul gitu. Dia merangkul kebersamaan ya, Cik ya. Ada satu poin lagi, Bante. Yang saya lihat dari seir-seir yang Bante buat itu. Bante berupaya memberikan sebuah pesan. Apakah dengan pesan yang tersirat dalam parita. Ataupun dari arti parita itu sendiri. Yang tentu saja bukan konteks paritanya ya. Tapi pesannya sangat universal. Dan saya yakin semua keyakinan itu deal gitu dengan pesan itu. Karena pesannya sangat baik dan optimis gitu. Tidak ada unsur-unsur lain, tapi lebih ke pesan secara kemanusiaan universal. Humanity. Humanity. Itu yang menarik sih. Nanti teman-teman bisa recheck gitu. Ehi Pasiko terhadap karya yang ditulis oleh Bante. Akan saya berikan kado untuk Paisak ke depannya. Dan nanti teman-teman juga bisa mempelajari karakteristik dari seir tersebut. Yang nanti akan bisa di memberikan perlombaan ke depannya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton. Yang disini juga kepada Pak Yandit. Kepada More. Dan semoga semua rencana kita nantinya bisa berjalan lebih lancar lagi. Ya sadu. Ditunggu pada teman-teman semua yang akan mengikuti acara program Surprise. Terima kasih. . Terima kasih. Terima kasih.